Pengen dapet PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers2Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Yuhu, apa-apa day? Welcome back lagi sama saya, ya sama Aldo Rambil Lazy Man Bay. Kita mau unboxing hari ini. Dan hari ini kedatangan lagi bareng Razer. Jadi Razer selalu kalau misalnya collab kadang nggak disangka-sangka ya. Jadi banyak banget kolaborasi-kolaborasi dia yang cukup mengagetkan buat gue. Salah satunya mungkin kayak Pokemon gitu kan. Aneh-aneh jadi, kocak-kocak. Dan hari ini adalah Fortnite. Dan ini kita dapet satu set Fortnite. Dan sebelum itu tentunya, kalau lu pada beli si peripherals dari Razer X Fortnite ini, lu bakal dapet item khusus di Fortnite. Nih nama itemnya Dauntless Dragon. Jadi Code for Bonus Virtual Item Included. Jadi untuk para pemain Fortnite, lu bisa dapetin item-item khusus ini. Kalau Deathmatch, itu dapetnya Dauntless Dragon. Kalau mouse itu dapetnya Cliffhanger. Itu buat pacul-nya tuh, pickaxe-nya. Kalau beli headset, ya itu dapet Raptor. Glider-nya juga. Kalau misalnya beli keyboard, tentunya yang paling mahal. Itu dapetnya Demon's Skull. Juga pickaxe-nya juga. Jadi, kalau lu beli dua ini kan, biasanya kombinasi kayak gini kan. Nah, ini. Nah, biasa langsung dapet dua pickaxe. Atau kalau mau dilengkapi dengan Deathmatch, dapet ini. Baru dapet Raptor. Kalau lu misalnya beli headset-nya juga. Nah, sekarang kita akan memulai dulu dari yang paling murah. Itu adalah tentunya si Razer Goliathus Extended Chroma. Dan ini udah bisa ngesink langsung sama game Fortnite Anda. Untuk masalah lampu-lampunya gitu ya. Dan sekarang kita akan langsung membuka kira-kira bagaimana bentuk dari Deathmatch kolaborasi Fortnite. Gue menunggu sekali si Razer bisa kolaborasi lagi dengan beberapa franchise-franchise game yang besar. Seperti misalnya, Hukong. Wah, itu pasti meledak cuy. Ya, karena kan sama-sama brand Asia juga gitu ya. Jadi bisa tuh. Nah, ini code-nya. Code-nya kita bagi-bagi aja kali ya? Bener. Nih, code-nya gue ini ya. Gue scratch ya. Kalian yang main Fortnite bisa ya. Ambil ya. Karena gue tuh udah terlalu ini, terlalu dewasa main Fortnite. Soalnya kan gue orangnya mature banget. Jadi mainnya tuh kayak Civilization gitu. Ya, silahkan. Anda punya waktu sekitar 2 detik. Nah, udah. Abis itu, ini kita akan masuk ke box-nya. Nah, kan bisa di-zoom. Kan usaha lah maksud gue. Ini dia. Ya. Nah, ini Deathmatch-nya nih. Ya. Ini Deathmatch Goliathus Extended. Chroma. Ada tabungnya ya. Ini dia. Kita ini dulu ya. Kita sapu dulu biar bersih. Nah. Sah. Gokil. Ini dia nih. Kenapa dikatakan Extended? Jadi emang dia tipenya yang memanjang gitu. Jadi kesannya lebih kecil dibanding yang biasa. Kalau yang biasa kan lebih pendek tapi lebih lebar. Kalau ini kesannya tuh jadi lebih kecil gitu. Tapi dia lebih panjang. Jadi lebar lebih kecil aja. Ini dia. Modelnya biru-biru gitu. Terus kayak paint spray gitu ya. Model-modelnya. Urban-urban gimana gitu. Terus ada Fortnite-nya. Tulisannya. Dan ini Chroma. 9,4 cm. Itu lebarnya panjangnya 90 cm. Panjangnya 92 cm. Jadi lo pada mulai bisa mengukur-ngukur. Kalau misalnya meja kalian seberapa gitu. Sambil gue unboxing yang lain. Yang ini akan coba gue colok. Untuk kalian bisa melihat Chromanya seperti apa. Nih gue colok dulu kesini ya. Oke. Oke. Udah gue colok. Nanti kita akan lihat nyalanya kayak gimana. Sekarang kita akan masuk ke... Mouse-nya. Nah ini mouse-nya adalah... Dead Adder V3 Pro. Ini adalah... Mouse terbaik. Yang pernah ada di Razer tuh. Tipe... Dead Adder ini. Ya sekarang udah ada Viper sih. Cuman ini kan kayak apa ya. Bisa dibilang kalau... Kalau senjata-senjata di game tuh ini kayak legacy gitu. Nah ini adalah legacy. Gila ini cukup... Dia gue sangga-sangga sih. Ternyata keren banget sih. Gokil. Gue tuh di rumah ada Razer Gears 5. Dan ini menurut gue lebih bagus. Gokil. Ini paint-nya bagus banget ya. Lo kalau bisa lihat ya. Ini ada kayak model-model di weathering gitu. Dan dia satu pattern juga sama desk mat-nya juga. Terus dia scroll button-nya tuh ada warna kuningnya. Ada aksen warna kuningnya. Terus... Yang pastinya enteng. Buat tangan. Ya tapi... Ini bagus banget menurut gue. Karena... Bagi para penyokat Dead Adder. Tentunya itu jadi collectibles item. Karena kalau biasa orang udah pake Dead Adder tuh biasanya jarang pindah. Menurut gue. Karena gue cukup setia sama Dead Adder ya. Selama berapa tahun tuh gue pake Dead Adder terus. Dan dengan desain-desain kayak gini. Sebenernya tidak perlu dipakai. Hanya perlu dipajang dan dilihat. Menurut gue ini bagus banget ya bentuknya ya. Dan kalau misalnya kombinasi dengan desk mat-nya. Emang jadi bagus. Tapi gue lebih prefer kalau kuning-kuning... Si spray-nya ini harusnya ada di sini ya. Jadi... Biarkan mouse-nya itu... Dengan biru-biru polosnya aja. Setuju gak sama gue? Setuju gue. Iya kan? Karena itu akan dekil pada waktu. Iya karena terlalu overkill. Terlalu rame gitu. Harusnya ini tuh di kiri gitu ya. Biar kuningnya gak ikut dekil. Karena kalau biru kan gak mungkin kena dekil. Sedangkan kita banyak yang di kanan semua gitu. Nah ini dia. Nah ini udah nyala juga. Lu bisa lihat desk mat-nya ini udah nyala. Mouse-nya gak nyala gak perlu dicoba. Mouse-nya gak nyala. Kalau mouse-nya kan Dead Adder. Gak tau sih harusnya gak... Dead Relave-nya dia ngejar panjang. Iya sih. Karena dia gak naruh logonya si Chroma juga. Gak naruh logo Razer-nya juga. Jadi harusnya gak nyala sih. Ini udah hyperspeed wireless ya. Jadi latensinya clean. Sleek. Untuk kompetitif ya. Oke sekarang kita akan langsung ke keyboard-nya. Kita langsung ke keyboard-nya. Oh sebenernya tuh Razer sudah sangat-sangat efisien sekarang. Saya tuh tidak butuh lagi cutter sebenernya. Karena bisa langsung kayak gini nih. Cerot. Cuma memang agak masih kurang langsung copot sih. Biasa kan kalau yang ini udah langsung copot ya. Ini masih ada tantangan nih. Harusnya pengen tas. Iya bener. Yang agak ngedoff gitu ya. Paper tag gitu. Tapi oke lah udah efisien sekarang. Ini adalah Black Widow V4X. Gila ya. Gue tuh koleksi Razer dari jaman Black Widow doang. Warna biru gitu. Maksud gue sekarang. Wajib diamet. Iya. Gitu kan. Semuanya Razer. Sampai sekarang udah ada V4 loh. Dibanding gue jaman-jaman bikin TLM. 2015-2016. Itu masih Black Widow doang. Dan sekarang udah ada scrollnya kayak gini gitu ya. Kokil. Ini konsepnya adalah Battle Bus. Sebenernya jadi karena bisnya si Fortnite panjang gitu kan. Akhirnya menjadi konsep dari si keyboard Razer ini. Secara filosofis. Pas gue ngobrol sama orang Razer itu ya. Ya adalah. Lo gak perlu tahu. Tapi ini dia. Keyboardnya. Ada. Nah. Keyboardnya sih keren sih. Seperti biasa lah. Black Widow kan salah satu yang premium ya. Dari Razer ya. Bungi gue. Nah. Ini juga ada dalam itemnya. Nih gue kasih lihat. Kalian bisa langsung redeem. Dalam hanya 2 detik. Nih dapetnya si Demon's Skull Pickaxe ya. Udah lah. Lo udah liat juga tadi kan. Nah. Ini akan kita colok lagi. Untuk melihat bagaimana. Nyalanya-nyalanya ya. Tentunya Anda harus. Mendaunload. Synapse. Atau Synapse. Untuk bisa ngesync semuanya. Bener. Gue setuju. Kalau kuningnya tuh harusnya ada di sini. Harusnya ada di kanan. Deng. Kenapa ya. Tapi ini dia keyboardnya. Kita bisa lihat ini nyala dengan aksen. Ceritanya RGB flowing harusnya. Namanya. Jadi dia akan nge-flow semua warna RGB. Breathing. Breathing. Harusnya. Tapi enggak. Breathing tuh hitam dulu. Nyala lagi. Breathing. Salah lo. Breathing itu hitam. Terus dia nyala lagi. Itu breathing. Stand gue yang pasti. Bukan. Makanya gue bilang. Flowings tau gue. Atau wave ya. Wave harusnya kayak gini. Oh iya. Gitu. Yaudah lah. Apa aja serah ya namanya. Tapi intinya. Ini ada standnya. Kalau lo enggak tahu. Kalau Black Widow memberikan fasilitas ini. Karena kan dia tipenya tuh agak pendek nih. Jadi dia kasih berdirian. Sama cable channelnya di tangan. Ya. Buat pindahin. Mau keluar di ikiri atau dari kanan. Ya. Gitu. Jadi kalau setup. Setup meja lo ke kanan. Atau ke kiri. Jadi bisa langsung disini dirapihin. Jadi dia. Ada kabel channelnya nih. Kayak gini. Dan gampang sih. Dan kabelnya udah braided juga. Jadi aman. Nah. Yes. Betul. Dia adalah. Yang memberikan kemewahan untuk para gamer. Karena braided dari awal. Nah terus ini adalah tombol volume pastinya. Ya. Dan ini konsepnya bagus sih menurut gue. Warna biru. Tuh iya jadi keramean. Semuanya tuh ada di kanan. Maksud gue. Why men. Positioning harusnya. Tapi gak apa-apa. Kalau kalian suka Fortnite. Gue rasa. Anda suka mungkin. Desain yang. Memang harus se-agresif ini dan se-Fortnite ini gitu ya. Wah. Gue sebagai entusias keyboard. Yang punya keyboard. Kedua paling mahal setelah David. Dengan keyboard. Sama kayak punya deh. Iya itu. Sama kayak punya gue. Nah itu jadi cukup menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Sudah. Gue bisa dikatakan sih. Sudah. Gak terlalu sering pake keyboard. Terizer ya. Karena gue lebih pilih kayaknya pake mouse ataupun headsetnya. Karena dia udah punya handsman. Hmm. Udah punya handsman. Bener. Gue tuh suka keyboard yang aneh-aneh gitu loh. Ini sih. Secara ini. Oke lah. Ini buat yang ngetik cepet juga aman sih. Oke. Dan tidak terlalu berisik ya. Karena ini switchnya apa ya. Ini gak berisik nih. Ini cocok buat ansor. Tapi kalau ngetik kayak gini udah sama ya. Iya sama sih. Kalau punya si Razer namanya linear mechanical switch. Linear mechanical switch. Jadi memang tidak se-ncelek-ncelek mechanical gitu ya. Tapi juga gak terasa murahan sama sekali. Tetep enak gitu ngetiknya. Sip. Mantap. Untuk keyboard ya. Ini adalah kolaborasi dengan Fortnite. Tentunya kalau ngomongin kekurangan gue cuma ngomongin masalah. Harusnya kalau udah beli Black Widow tuh udah expect lah. Dapetnya kayak gimana. Jadi gue cuma mengeluhkan kenapa semua desainnya dipukul rata ke kanan. Jadi kayak cuma. Gitu. Nah saya kan kayak. Ah ini kalau satu set. Harusnya jadi konsep yang menarik gitu. Nah. Tapi dari seluruh tiga ini. Sebenarnya justru gue paling tertarik dengan headsetnya justru. Kraken X. Ya ini Kraken X V3X. Gila. Udah sampai V3 juga ya. Nah mari sekarang kita buka. Ini katanya sih ngomong nih Kraken X ini sekarang ultralight comfort coy. Jadi kita akan coba ya. Apakah memang betul-betul ringan di kepala. Karena untuk kepala gue yang cukup kecil ini. Semua headset berat. Semua headset berat dan terasa panas. Jadi apakah ini akan membantu saya. Sudah. Oh ini dia. Oke ini udah 7.1 ya. 7.1 surround sound. Terus. 40mm drivernya. Terus fabricnya itu hybrid fabric. And memory foam. Ini pakai memory foam. Dan. Kayaknya kulit ya Will ya. Ultra. Ya sintetis ya. Ultra light build. Sama razor hyper clear cardioid mic. Ini mungkin yang paling menarik ya. Untuk micnya. Jadi lo padahal bisa langsung pakai nih. Nggak perlu pasang mic-mic tambahan lagi. Nah ini dia. Sebenernya sekarang sih ya. Pada era-era kini. Gue lebih suka pakai. Apa namanya. Headset yang. Cushionnya itu. Nggak sintetis kulitnya. Karena panas. Walaupun dengan resiko lebih cepat kotor ya. Nggak kelihatan juga sih kotor apa nggaknya. Kalau warna hitam sih. Wih. Tapi ini dalamnya enak Will. Jadi dalamnya fabric bro. Luarnya kulit. Luarnya kulit. Samping-sampingnya. Ya makanya gue mau coba nih. Sekalian gue mencoba menyalakannya. Apa yang nyala. Wih. Keren juga nih ada portnet-portnet. Di kabel coy. Yang lain nggak ada ya. Dia doang yang ada. Coba kita. Colok ini ke. Keyboard kalau gue matiin. Eh. Yes, mate. Yes, mate. Eh keyboard. Keyboard. Wih. Nyala coy. Pinyata coy. Ini sih. Elegan ini. Iya kan. Nggak ganggu nih. Bagus nih. Oke. Balik lagi ke Razer. Ya. Sekarang kita akan pake. Tentunya nih. Gue akan coba copotin dulu nih plastik-plastiknya. Buat adjusting ya. Gue coba headset dengan headset. Memang dari keseluruhan perifalus yang hadir hari ini. Gue excited tuh adalah di headset ya. Kita coba headsetnya. Oh dingin. Dingin nih. Headsetnya nih. Adem. Nanti dia pake yang cooling pad. Iya. Ini adem nih. Cuman. Permasalahannya. Buat gue. Di. Apa. Razer Cracken ini. Kayaknya untuk kepala gue yang kecil ini ya. Jadi. Akhirnya. Bawahnya tuh. Kebuka. Jadi. Nggak totally rapet ya. Jadi ini ada. Ada ruang nih. Cukup. Cukup gede disini. Disini. Ya. Iya. Jadi gue kalau mau. Mau ngerapetnya mesti kayak gini ya. Coba kita tes mic. Ya boleh tes mic. Kita tes mic sekalian ya. Nah ini gue mau ngetes suaranya dari Razer Cracken X. Menggunakan Oda City. DB nya di minus 12. Dan juga untuk suara yang satu lagi. Sebagai benchmark. Ini adalah suara dari Osmo Pocket 3. Nah. Kalau sekarang gue pasti lagi ngomong pake Osmo Pocket 3 kan. Nah. Kalau kita balik lagi ke Razer Cracken X. Nah. Kira-kira gimana suaranya. Nah. Itu tadi kalian udah dengerin suaranya kayak gimana. Kalau lo ngobrol di mic gitu ya. Buat jadi gambaran lo pada. Apakah sesuai dengan standar suara yang lo mau. Gitu ya. Kalau secara suara. Harusnya sih kalau kita ngomongin Cracken. Ya. Dan ngomongin Razer. Pasti suara bassnya tuh cukup dominan bisa dibilang. Tapi karena. Karena kepala gue itu cukup kecil. Gitu ya. Jadi. Gue agak cukup terganggu dengan ruang yang masih ada di bawah gue. Gue gak tau kalau kepalanya Winko ya. Coba Wil. Kalau lo pake ini. Apakah kepala lo ketutup semuanya. Karena kalau gue. Enggak. Kepala gue sih lebih gede dari rata-rata manusia. Jadi harusnya kalau ini. Masih kebuka gak? Ada rongga bawah gak? Kalau gue disini bolong nih soalnya. Enggak sih gue. Enggak. Enggak. Iya. Berarti. JAS aja panjangnya. Iya. Berarti lebih cocok untuk yang kepalanya agak besar ya. Dan mukanya. Agak nge-buff. Kalau gue kan agak. Kecil ya. Jadi kalau pake ini agak masih ada ruangnya gitu. Gitu doang sih. Tapi kalau secara suara. Untuk gaming-gaming. Menurut gue. Dari dulu Razer sih udah nyediain suara yang cukup decent lah. Buat mereka-mereka yang mungkin. Khususnya kayak main tembak-tembakan shooter kayak Fortnite gini ya. Karena emang suaranya. Emang dominan banget. Buat shooter-shooter. Dan gue suka sih mereka. Menghilangkan logo Razer-nya disini. Dan mereka ganti ciri khasnya dengan ciri khasnya Fortnite. Itu adalah pi nyata mereka. Yang menjadi ikon dari Fortnite. Dan akhirnya nyalanya jadi lucu gitu. Jadi emang bener-bener identitinya tuh emang identity Fortnite banget. Selain mereka ngasih logo Fortnite disini. Dan ngasih beberapa elemen-elemen yang namanya si yellow line di atasnya. Gue suka fabricnya. Tentunya adjustmentnya juga cukup luas. Cuman itu. Masalahnya di gue hanya itu doang. Dan. Lagi. Satu hal yang mungkin pengennya tuh bisa dilakukan adalah. Harusnya mikirnya adalah detachable. Atau bisa dimasukin. Atau bisa dimasukin. Setidaknya bisa disimpan. Karena pun lu katasin dia akan tetap ke bawah. Dan ujung-ujungnya kalau lagi di kamera membuat tidak nyaman. Jadi ujung-ujungnya akan anda kebawahin juga ya. Dan tentunya kalau untuk mute buttonnya disini udah ada. Simple. Dan ini ada tombol volume. Dan karena ini tipenya cable. Jadi gak ada bluetooth. Jadi langsung dicolok aja. Dan jangan lupa untuk anda install synapse-nya. Itu doang sih kalau untuk si Kraken yang terbaru ini. Menurut gue kelemahannya disitu doang. Sayang banget sih kabelnya gak. Apa sih mikirnya gak detachable. Dan gue sebenernya pengen mikir ini nyala sekalian. Atau dikasih aksen kuning-kuning ini. Biar sekalian menonjol. Pun gak bisa dicopot. Jadinya jadi aksen dalam. Kalau lu lagi streaming atau di depan kamera. Nah itu dia adalah satu set Razer X Fortnite. Yang hanya bisa kita ngomongin soal desainnya. Karena kalau lu ngomongin soal reviewnya. Itu nanti bagian terpisah. Karena hari ini gue cuma hanya unboxing. Dan bener-bener ngasih first impression dari visual yang dikasih dari artnya Fortnite. Karena gue yakin lah. Semua yang beli barang-barang ini. Gue yakin adalah para fans Fortnite. Jadi sebenernya apapun yang dikasih. Pastinya tetap suka-suka aja. Tapi karena kita disini adalah. Orang yang harus memberikan masukan. Menurut gue memang adalah. Harusnya desain yang lebih dynamic. Jadi supaya semua item itu saling melengkapi. The whole design dari. Iya, coherent. Supaya semua desainnya itu terkesan inline gitu. Satu sama lain. Gak cuma dipojokin kanan semua. Itu aja sih kritik gue. Untuk Razer X Fortnite. Selebihnya gue suka sama visualnya gitu ya. Kalau emang digabung emang terlalu keramean. Makanya gue lebih suka dengan mouse-nya. Yang jadi highlight gue sama si Kraken ini. Cuma pala gue kekecilan. Jadi mungkin nanti biar teman-teman TLM yang lain yang pake. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Kalau kalian mau beli produk ini. Kita udah bisa ada YouTube Shopping. Jadi kalian bisa langsung klik aja. Untuk berbelanja barang-barang ini. Kalau misalnya kalian tertarik dengan barang-barang ini. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, share, subscribe, follow kita di Adelizimade. Jangan lupa beli tiket G2G kita yang lagi pre-sale. Semua linknya di deskripsi di bawah. See you guys on the next video. I'll do sign in out guys. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.